Gak salah ya kalau Oppenheimer akhirnya merebut film terbaik di penghargaan Oscar 2024. Tapi menarik ya saudara, dalam 4-5 tahun terakhir, film yang memenangkan film terbaik di Oscar tidak pernah mampu meraih hati dan juga uang para penonton dengan mengumpulkan pendapatan film tertinggi di tahun tersebut. Kita lihat perbandingannya ya, pendapatan film tertinggi dibandingkan dengan mereka yang memenangkan film terbaik. Kita mulai di 2023 dulu. Oppenheimer yang memenangkan Best Picture di Oscar hanya berhasil mengumpulkan 958 juta dolar di tahun 2023. Perbandingannya ketika 2023 Barbie yang juga masuk nominasi Oscar sebenarnya berhasil mengumpulkan 1,4 miliar dolar. Begitu juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, 2022, 2021, 2020 sampai 2019. Perbandingannya saudara ini cukup ekstrim sebenarnya. 2022, Avatar The Way of Water berhasil mengumpulkan 2,3 miliar dolar. Sementara Best Picture-nya, Everything Everywhere All At Once hanya berhasil mengumpulkan 139 juta dolar. Ini Anda bisa lihat perbandingannya. Jadi sangat jauh sebenarnya. Selera masyarakat dengan selera juri Oscar. Tapi kalau melihat pendapatannya Barbie dan Oppenheimer, sebenarnya tidak terlalu jauh ya dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya di 2022 sampai 2019. Bahkan kalau digabungkan nih film Barbie dan juga Oppenheimer, pendapatannya ini merepresentasikan 88 persen pendapatan dari total seluruh pendapatan film yang tayang di tahun 2023. Sementara kalau yang lain jauh sekali miliar dibandingkan dengan juta untuk film terbaik dibandingkan dengan box office. Nah, selain Barbie dan juga Oppenheimer, berapa sih pendapatan para nominator film terbaik? Anda bisa lihat juga bahwa jauh sekali perbedaannya dibandingkan dengan film yang berhasil merajai box office. Ini kami ambil 4 nominator dengan 4 pendapatan tertinggi. Mulai dari Past Life dengan pendapatan 22 juta dolar, lalu ada The Holdover 39 juta dolar, Poor Things yang juga berhasil meraih satu piala Emma Stone sebagai aktris terbaik 94 juta dolar, dan Killers of the Flower Moon ini berhasil mengumpulkan 156 juta dolar. Jadi Anda bisa bandingkan ya perbedaannya. Tadi Barbie 1,4 miliar dolar Amerika pendapatannya. Sementara yang lain hanya puluhan bahkan Killers of the Flower Moon 156 juta dolar. Meskipun sebenarnya dari nominasi-nominasi film terbaik di Oscar tahun ini, nggak semua film ditayangkan di seluruh dunia. Ada beberapa yang hanya tayang di beberapa negara saja, termasuk Poor Things ini nggak tayang di Indonesia, dan juga ada beberapa film yang hanya tayang di layanan streaming OTT seperti Netflix. Jadi kalau dibandingkan memang Barbie dan Oppenheimer ini kan tayang di seluruh dunia ya, jadi pendapatannya cukup tinggi. Nah kalau pendapatan 10 nominator film terbaik ini digabung, ini mencapai 1,09 miliar dolar. Ini jadi total pendapatan tertinggi kelima sejak Oscar menominasikan 10 film dalam kategori film terbaik. Lalu sebenarnya dari penghargaan Oscar ini, ini cuma 4 orang yang menang tadi ya, aktris terbaik, aktor terbaik, ada juga aktris dan aktor pendukung terbaik. Apa sih yang mereka bawa pulang selain piala emas Oscar? Ini dia saudara. Jadi total ada 50 hadiah yang kalau digabungkan nilainya mencapai 180 ribu dolar. Atau kalau kita rupiahin mencapai 2,79 miliar dolar. Yang Anda saksikan di layar Anda hanya sebagian saja dari total seluruh hadiah yang disebutnya adalah Everybody Wins. Hadiah-hadiah ini dikirimkan oleh perusahaan pemasaran Distinctive Assets dan nggak hanya untuk para pemenang 4 saja, tapi seluruh nominasi total ada 20 berarti mendapatkan hadiah dengan nilai miliaran rupiah. Pertama ini ada menginap 3 malam di chalet Zermatt Peak seharga 50 ribu dolar. Ini kalau dirupiahin harganya 776 juta dolar saudara. Chalet Zermatt Peak ini mendapatkan penghargaan ski terbaik di dunia katanya. Nanti yang menang bisa dapat seluruh properti itu buat pribadi dengan maksimal 9 tamu boleh dibawa. Ada juga hadiah spa di Golden Door, California, Selatan, Amerika Serikat. 7 hari mereka akan mendapatkan spa lalu juga bisa hiking pribadi dengan total 24 ribu atau kalau kita rupiahin 372 juta rupiah. Nggak hanya itu saudara, kita lanjut lagi. Ada nih namanya Swung Grill Portable. Ini sebuah panggangan yang bisa memanaskan hingga 815 derajat Celcius. Panggangan ini seharga 1.320 dolar atau sekitar 20 juta rupiah. Satu lagi saya mau ngasih ke Anda saudara. Ada perawatan wajah yang harga hadiahnya adalah 10 ribu dolar atau 154 juta rupiah. Untuk perawatan wajah dapat mikro needling atau tusuk jarum mikro untuk pengencangan kulit katanya. Nah ini nilainya menakjubkan sekali tadi ya kalau di total 2,3 miliar. Tapi ada catatannya para aktor ini wajib bayar pajak sendiri untuk undangan seperti ski dan juga spa kalau mereka menukarkan hadiah yang diberikan. Tidak hanya memboyong hadiah 2,3 miliar dan juga piala. Tapi efek jangka panjangnya adalah untuk para aktris dan aktor ini kenaikan honor. Sayangnya kalau dari Anda lihat ini untuk perbandingan kenaikan honor aktor dan aktris jomplang ya. Jadi kalau aktor mereka bisa memenangkan piala Oscar kenaikan honornya bisa mencapai 2,3 juta sampai 3,9 juta dolar. Ada angka 80 persen lah kenaikan dari dibandingkan sebelum ia memenangkan piala Oscar. Sementara kalau aktris hanya kenaikannya 500 ribu dolar saja. Gak hanya aktor dan aktris studio yang menghasilkan best picture juga akan lebih mudah mendapatkan artis dan juga aktor papan atas ketika mereka mau membuat film yang lain. Oke.